Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya Dalam video kali ini, aku akan menunjukkan ke teman-teman view perjalanan dari makam Mustafa Kemal Atartuk menuju ke Danau Garam Simak videonya sampai habis ya Ankara ini adalah ibu kota Turki sejak tahun 1923 menggantikan Konstantinopel atau Istanbul Kota ini juga menjadi ibu kota provinsi Ankara Sebelumnya, Ankara dikenal dengan nama Anggora atau Engguru Pada masa Romawi dikenal sebagai Ankira Dan pada masa Helenistik sebagai Ankira Ia terletak pada ketinggian 938 meter di atas permukaan Kota terbesar kedua di Turki ini dihuni oleh 4.455.453 jiwa pada tahun 2007 Dan sangat penting dilihat dari sisi ekonomi dan industri Dan saat ini, populasi Ankara naik menjadi sekitar 5,6 juta jiwa Sebagai pusat pemerintahan Turki Di Ankara terletak seluruh kedutaan besar negara-negara lain Kota ini terletak di daerah terkering di Turki Dan dikelilingi daerah Stepa Dengan berbagai situs arkeologi dari masa Ottoman, Byzantium, dan Romawi Oh iya, untuk info Video ini diambil pada bulan Agustus Pada waktu musim panas Jadi di sini teman-teman bisa lihat Pertanian-pertanian di Ankara ini Sudah melewati musim panen Ini adalah view masa peralian Dari summer ke autumn ya teman-teman Jadi kita bisa lihat Ladang-ladang pertanian di Turki ini Sudah berwarna kuning kecoklatan Dan enaknya trip waktu summer itu Waktu siangnya itu lebih panjang ya teman-teman Jadi kita bisa lebih puas untuk jalan Selain itu, langit juga cerah Gak takut kehujanan Dan gak perlu siapin pakaian-pakaian tebal gitu Yang menemaniin koper Tapi tiap musim punya keunikannya sendiri-sendiri sih Kalau kita ngetrip waktu summer Memang enaknya cuaca cerah Tapi kalau teman-teman suka yang pada waktu autumn Kita bisa melihat daudan berguguran Yang cuma ninggal dengan kecoklatan gitu ya Terus ada juga ke misalnya Kalau kita pulse winter Mungkin kita bisa lihat disini Penuh dengan salju ya Kayaknya juga bagus juga pada waktu penuh salju putih gitu Dan memang Turki ini Viewnya Gak pernah gagal Dan sangat sayang banget gitu ya Kalau kita di perjalanan sampai tidur Jadi secapek apapun Yaudah kita dikipati aja perjalanannya Dan sumpah keren banget Gak ada view yang gagal disini Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Nah ini udah mulai kelihatan Untuk danau garamnya ya teman-teman Nah itu tuh yang putih-putih Itu adalah danau garamnya Danau Tuz Atau dalam bahasa Turki Disebut Tuzgolu Atau Salt Lake Dalam bahasa Inggris Atau dalam bahasa Indonesia Kita bisa sebut danau garam Adalah danau terbesar kedua di Turki Dengan luas permukaan 1665 km persegi Dan salah satu danau Hiperstalin terbesar di dunia Terletak di wilayah Anatolia Tengah 105 km Timur Laut Konya 150 km Tenggara Angkara Dan 57 km Barat Laut Aksara Danau garam ini terletak di Anatolia Tengah Dengan panjang maksimal 80 km Dan libar maksimal 50 km Dengan area permukaan 1600 km persegi Dan kedalaman rata-rata 5 meter Dan kedalaman maksimal 15 meter Tapi di bagian tepian daun ini Sangat dangkal Hanya sekitar 0,4 meter Dan selama musim panas Danau akan mengiring Dan memunculkan lapisan garam Setebal 30 cm Garam dari danau ini Memenuhi kebutuhan 63% warga Turki Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! PEMBICARA 1 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 lupa subscribe dan tunggu video berikutnya dadah sampai ketemu di kapadok ya